Terima kasih Tidak akan dihisap pada hari kiamat Siapa dia? Layastarpun Tidak minta ruqiyah Apa maknanya? Tiga Yang pertama Tidak minta ruqiyah Ruqiyah syirqiyah Karena ruqiyah itu ada namanya ruqiyah syirqiyah Karena minta kepada jin, minta kepada syaitan Pakai mantra-mantra Jadi yang tidak hisap itu tidak minta pada ruqiyah syirqiyah Yang kedua Dia tidak minta ruqiyah Maknanya dia tetap minta ruqiyah Tapi dia tidak meyakini bahwa ruqiyah itu yang menyembuhkan dia Bukan baca-bacaannya yang menyembuhkan Dia tetap minta ruqiyah Tapi keyakinannya dalam kuat Yang ketiga Dia tetap minta ruqiyah Tapi dia meyakini yang menyembuhkan dia bukan orangnya Alhamdulillah sejak di ruqiyah ustaz fulan Karena ustaz itulah saya sembuh Bukan Jadi tetap keyakinannya Ada pun orang minta ruqiyah Nabi mengajar menyuruh sahabat belajar ruqiyah Nabi membolehkan ruqiyah Maka meminta ruqiyah tidak masalah Menurut para ulama Asal jangan meyakini ruqiyah sirqiyah Meyakini kita sembuhkan ruqiyahnya Meyakini sembuhkan orang yang meruqiyahnya Tapi kesembuhan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Ruqiyah itu usaha Ikhtiar Terima kasih